Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang ke channel Dasil Farah Ditya Nah di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya Bikin kaldu sapi Ini sangat bermanfaat banget Buat teman-teman yang masih punya baby Dan mulai empasi Atau juga bisa kita konsumsi Buat kaldu-kaldu tambahan untuk kemakanan Ini sangat simpel banget bikinnya teman-teman Udah penasaran Apa saja bahannya dan bagaimana cara Membuatannya? So jangan kemana-mana Tonton terus hingga akhir Terima kasih Oke ini dia bahan-bahannya Udah saya siapin semuanya Mulai dari yang pertama adalah 350 gram tulangan sapi Dan ini udah saya cuci bersih Kemudian 2 batang daun bawang Dan ini udah saya potong kecil-kecil seperti ini Selanjutnya ada 1 batang wortel Kemudian ada 1 buah bawang bombay ukuran sedang Ini saya belah jadi 2 Setelah itu ada 2 lembar daun salam Dan 2 batang daun bawang Yang udah saya sebutin tadi ya teman-teman Oke cuman ini aja Bahan-bahannya Langsung aja kita ke Cara membuatnya Yang pertama Saya gak ingin terlalu banyak kotoran Atau lemak yang ikut nantinya Biasanya saya rebus terlebih dulu Nah untuk cara merebusnya Kita didikan air terlebih dulu Setelah itu kita masukkan tulangan sapinya Kemudian tulangan sapi ini akan kita rebus selama 5 hingga 10 menit Nah mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa Kalau daging sapi atau tulangan sapi itu gak bisa dicuci terlebih dulu Kalau menurut saya dia kalau mau disimpan di dalam freezer atau mau disimpan di dalam chiller Itu tidak boleh dicuci Karena itu menimbulkan banyak bakteri yang semakin menumpuk Tapi ketika mau dimasak Ya lebih baik dicuci terlebih dulu teman-teman Kalau udah mau diolah Baru kita cuci Nah kalau udah 10 menit tuh Keluar banget kotorannya ya teman-teman Ini ada darahnya lemak-lemak yang pertama Ini kemudian kita angkat saja Lalu kita sisihkan Dan air rebusan pertama ini kita buang aja teman-teman Nah untuk membuat kaldu sapi kali ini Saya menggunakan slow cooker mito R929 Nah ini sangat simple banget bikin ya teman-teman Ada slow cooker ini sangat membantu saya untuk kegiatan di rumah Apalagi saya punya baby ya teman-teman Masih banyak yang harus saya kerjakan Jadi slow cooker ini sangat amat membantu saya Ini kapasitasnya adalah 3,3 liter Jadi dia gak terlalu besar juga gak terlalu kecil Jadi pas banget buat saya yang sering bikin kaldu-kaldu seperti ini Oke langsung kita masukkan semua bahannya Mulai dari tulangan sapi kita masukkan Kemudian wortelnya saya beli menjadi dua seperti ini Setelah itu bawang bombay dan daun salam Kemudian daun bawangnya kita masukkan semuanya Tambahkan air sekitar 80% dari slow cookernya Ini sekitar 1,5 liter atau 1,4 liter Kemudian ini untuk cowokannya seperti ini Untuk kabelnya ini sangat safety banget teman-teman Jadi dia gak gampang kena air Gak gampang rusak Dia ada tutupnya seperti ini tinggal kita buka aja Nah bahan sudah masuk semuanya Jangan lupa ditutup Nah kemudian ini akan kita masak Kita hidupin dulu untuk slow cookernya Nah disini bisa kita masak dengan metode low, high atau auto Nah untuk sekarang karena saya buru-buru Saya akan memasak dengan metode highnya Disini akan saya masak hingga 3 sampai 3,5 jam Nah ini kurang lebih 3 jaman teman-teman Kemudian ini udah kelihatan agak mendidih seperti ini Dan udah mulai agak menyusut airnya Kemudian ini akan kita matikan terlebih dulu Cara matikannya tinggal kita geser aja Kemudian kita buka Nah dia seperti ini teman-teman Kita masak sekitar 3 jaman lebih Atau sekitar 3,5 jam Dia udah keluar banget seperti ini Tapi airnya juga gak terlalu surut banyak banget Jadi ini kaldunya bener-bener keluar banget Wortelnya juga gak terlalu kelembekan Bener-bener pas banget Dan untuk dagingnya ini Daging sapinya juga udah empuk Coba deh lihat Ini bener-bener enak banget teman-teman Kaldunya itu keluar banget Kelihatan banget Nah ketika udah selesai Kabelnya bisa kita lepas Kemudian kita pasang lagi seperti ini Bagus banget kan? Setelah selesai Ini akan kita saring Sebelumnya kita ambil dulu tulangan sapinya Kita sisihkan aja semuanya Ini bisa kita makan atau kita tambahkan di empasi anak kita Atau langsung bisa kita olah juga boleh Kemudian untuk wortelnya bisa kita sisihkan Nah kita lihat untuk kematangan wortelnya Wortelnya matang tapi dia tidak hancur teman-teman Kayak gini Dia tetap enak gitu dikonsumsi Gak terlalu kelembekan Kalau dagingnya Kita lihat untuk dagingnya Ini dagingnya juga empuk Jadi pas banget ya Ini dagingnya empuk Tapi gak bikin wortelnya itu kelembekan Kemudian lanjut ke kaldunya Kaldunya ini akan kita saring Karena kan di dalamnya ada bawang bombay Atau ada daun salamnya Atau bawang bombaynya Ini akan kita saring Jadi kita ambil airnya aja Setelah kita saring Kita siapkan standing pot seperti ini Kemudian ini akan kita isi Ini kurang lebih isinya 200 ml ya teman-teman Jangan terlalu penuh Nanti kalau di freezer Dia akan naik gitu Untuk air esnya itu Jadi beri space yang agak lebar gitu teman-teman Nah kita isi semuanya Disini kurang lebih saya menjadi 6 standing pot Isinya kurang lebih 200 ml ya teman-teman Nah ini dia udah jadi 6 Kemudian ini yang saya buang Lalu wortelnya bisa kita makan Coba lihat Dia tetap gak kelembekan kan teman-teman Kalau udah dingin Bisa kita simpan di freezer Nah untuk nyipan di freezer ini Kurang lebih saya pernah bertahan Sampai 1 bulanan Itu masih enak Dan di chiller kurang lebih 1 mingguan Nah itu dia Cara membuat kaldu sapinya Sangat mudah sekali teman-teman Ini bisa kita olah menjadi Apapun yang kita mau Apalagi untuk empasi ini Sangat amat penting banget Dan sehat banget Oke teman-teman Segitu dulu untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya